Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Baby Tania Kitchen Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat puding coklat lembut yang seger ala-ala KFC Cocok untuk ide jualan, untuk hidangan arisan, ataupun untuk hidangan di hari raya Yuk langsung saja simak videonya Pertama siapkan 2 bungkus nutrijel rasa coklat yang ukuran kecil atau 1 bungkus yang ukuran besar Tuangkan ke dalam panci Kemudian tambahkan 8 hingga 10 sendok makan gula pasir Di sini saya memakai 9 sendok makan Kita aduk-aduk dulu agar tercampur rata Tambahkan 5 saset kental manis A40 gram atau sekitar 200 gram ya teman-teman Tuangkan ke dalam panci Tambahkan 1 liter air sambil diaduk-aduk ya teman-teman Agar coklatnya lebih terasa tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk Lalu kita aduk-aduk agar coklatnya agak melarut ya teman-teman Karena nanti ketika dimasak coklatnya pun akan larut sendiri Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman Bisa dilihat ya teman-teman Ini coklatnya sudah melarut Ketika pudingnya akan mendidih Masukkan 50 gram di sisi yang sudah dipotong-potong ya teman-teman Kemudian sambil terus diaduk-aduk Hingga di sisinya larut Sampai mendidih kembali Lalu matikan kompor Setelah mati kompornya kita lanjutkan mengaduk sebentar Ini opsional ya teman-teman Setelah kita masak pudingnya Lalu kita saring agar nanti hasilnya lebih lembut Disini saya memakai cup ukuran 120 ml Kita tuang pudingnya ke dalam cup Tidak usah terlalu penuh Seperti ini Dan ini menghasilkan 16 cup ya teman-teman Sambil menunggu pudingnya set Kita buat flanya dulu Masukkan ke dalam panci 1 saset susu bubuk full cream Ukuran 27 hingga 30 gram Tambahkan 2-3 sendok makan gula pasir Kemanisan menurut selera Dan tambahkan 300 ml air Kita aduk-aduk dulu Hingga susu dan gulanya melarut ya teman-teman Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Kalau ingin lebih kental Bisa 1 sendok makan munjung ya teman-teman Dan juga tambahkan 1 sendok teh pasta vanila Kemudian kita aduk-aduk Lalu kita hidupkan kompor Kita masak hingga mendidih Masak dengan api kecil Sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman Ini tadi saya menginginkan Flanya lebih encar ya teman-teman Kalau teman-teman ingin lebih pekat Bisa menambahkan tepung maizena Jadi bisa 1 sendok munjung ya Dan kalau pun ingin lebih pekat Ini untuk mendidihkannya Bisa agak lebih lama Biar nanti hasilnya Kayak lebih meletup-letup gitu loh teman-teman Kalau ini saya cukup seperti ini saja ya teman-teman Karena saya menginginkan lebih encar Agar hasil flanya lembut Ini saya saring juga ya teman-teman Seperti puding tadi Kemudian kita tuang di atas puding yang sudah set Ini walaupun flanya encar Tapi nanti ketika didinginkan Flanya ini bisa sedikit mengental ya teman-teman Bisa dicoba deh Ketika akan dijual Atau digunakan untuk takjil Bisa kita beri tutup seperti ini ya teman-teman Lalu kita beri sendok puding seperti ini Dan jika digunakan untuk isian snack box Saya sarankan untuk flanya Agar lebih dikentalkan ya teman-teman Agar nanti tidak mudah tumpah Puding coklat ala-ala KFC ini silky sekali ya teman-teman Bisa kita lihat Kelihatan banget lembutnya Ini makan satu cup saja tidak cukup loh Dan rasanya pun nyoklat banget Bisa dicoba ya teman-teman Terima kasih teman-teman Sudah mampir ke channel Baby Tania Kitchen Terima kasih sudah menonton Semoga kalian sehat selalu Sampai jumpa di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh